Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional atau LSN Gema Nusantara Bakri mengatakan bahwa sejumlah pengamat sempat menyebutkan elektabilitas Ganjar Pranowo akan mengalami rebound setelah dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Nyatanya tidak terkonfirmasi dalam survei LSN kali ini. Walaupun orang Indonesia dikenal sebagai bangsa pelupa, dia menilai publik kelihatannya sulit untuk memaafkan kesalahan Ganjar yang membuat Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia. Menurut dia, publik telanjur kecewa, marah, dan sakit hati kepada Ganjar sehingga apapun upaya Gubernur Jawa Tengah itu untuk merebut kembali dukungan publik kelihatannya akan tidak mudah. Selain berdampak pada terbenamnya elektabilitas Ganjar Pranowo, lanjut Gemah, batalnya Piala Dunia U-20 juga berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei LSN, jika pemilu dilaksanakan saat ini, hanya 17,6 persen responden mengaku akan memilih PDI Perjuangan. Dengan demikian, tingkat dukungan terhadap PDI Perjuangan merosot sekitar 5 persen dari survei LSN sebelumnya. Publik tampaknya telah memberikan hukuman elektoral kepada PDI Perjuangan yang dinilai menjadi provokator gagalnya perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Sementara itu, posisi Prabowo Subianto terus menguat terlepas dari kekecewaan publik terhadap Ganjar Pranowo. Sinyal-sinyal dukungan Presiden Jokowi yang makin terang ditujukan kepada Prabowo kian memperkuat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari elemen-elemen pendukung Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Prabowo dipersepsikan publik sebagai sosok negarawan yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Ketika LSN menanyakan kepada responden, siapakah yang paling layak menjadi pengganti Presiden Jokowi, nama Prabowo paling banyak muncul dari top of mind publik. Mengenai siapakah sosok yang paling tepat menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto, hasil survei LSN menunjukkan bahwa nama Muhaimin Iskandar makin menguat elektabilitasnya. Jika dalam survei-survei sebelumnya tingkat keterpilihan Muhaimin sebagai cawapres masih di bawah 1%, kini sebanyak 9,4% publik menyebut Ketua Umum PKB tersebut layak menjadi cawapres pendamping Prabowo. Ada pun nama lain yang juga mulai diperhitungkan publik layak menjadi cawapres pendamping Prabowo adalah Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 10,2% responden menilai Mahfud MD cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo, sedangkan Gibran dipilih oleh 9,8% responden. Mengenai elektabilitas partai politik selain ditandai menurunnya tingkat keterpilihan PDI perjuangan dalam survei LSN kali ini juga ditemukan fakta bahwa posisi partai Gerindra makin kuat sebagai partai papan atas. Fenomena lain yang juga menarik dari temuan survei LSN kali ini adalah makin moncernya elektabilitas partai perindo yang saat ini masih sebagai partai non-parlemen. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak 5,1% responden mengaku akan memilih partai perindo.